Menagih hutang dalam Islam adalah suatu tindakan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam hal-hal tertentu. Dalam Islam, menghutang atau meminjam uang adalah hal yang diperbolehkan, tetapi ada kewajiban untuk membayar kembali hutang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika seseorang tidak membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan, maka pihak yang memberi hutang berhak untuk menagih hutang tersebut. Namun, dalam menagih hutang, Islam mengajarkan untuk bersikap adil dan bijaksana. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menagih hutang dalam Islam. Pertama, bersikap sabar dan tidak merendahkan pihak yang berhutang dalam menagih hutang. Seorang kreditor harus tetap bersikap sabar dan tidak merendahkan pihak yang berhutang. Pihak yang berhutang mungkin mengalami kesulitan keuangan atau kesulitan lainnya yang membuatnya sulit untuk membayar hutang tepat waktu. Oleh karena itu, kreditor harus memperlakukan pihak yang berhutang dengan baik dan tidak merendahkan martabatnya. Kedua, tidak melakukan penindasan atau kekerasan dalam menagih hutang. Seorang kreditor tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan atau melakukan penindasan terhadap pihak yang berhutang. Islam mengajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan adil. Ketiga, berusaha menyelesaikan masalah secara musyawara sebelum melakukan tindakan hukum. Seorang kreditor harus berusaha menyelesaikan masalah secara musyawara dengan pihak yang berhutang. Hal ini diharapkan dapat menemukan solusi yang baik dan menghindari tindakan yang merugikan kedua belah pihak. Keempat, menghindari riba dalam menagih hutang. Seorang kreditor harus menghindari riba atau bunga. Islam melarang riba dan menganggapnya sebagai dosa besar. Oleh karena itu, kreditor harus menyelesaikan masalah hutang dengan cara yang tidak melibatkan riba atau bunga. Dalam Islam, menagih hutang adalah suatu tindakan yang diperbolehkan dan diwajibkan, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan adil. Hal ini mengajarkan nilai-nilai kesabaran, kerendahan hati, dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!